Halo Mbak Feni, selamat pagi, selamat salam sehat dan selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI IND di mana saja berada. Salam sehat untuk semua. Baik, Pak Bapak Bapak sebelumnya selamat ya atas diresmikannya Bandara Komodo, Pulau Rinca, kemudian Waterfront City juga dan beberapa tempat lainnya di Manggarai Barat. Ya, terima kasih. Nah, untuk kegiatan hari ini, Pak Bapak Bapak, seperti apa nih agenda kunjungan kerja Pak Presiden? Baik Mbak Feni, sebelum saya jelaskan yang hari ini, mungkin saya kasih dulu kegiatan beliau kemarin. Jadi kemarin beliau mendarat di Bandara Komodo sekitar jam 9, sesejak jam 9.45 pagi, kemudian langsung meresmikan perluasan Bandara Komodo. Di mana sekarang Bandara ini menjadi panjangnya menjadi 2.650 meter dan beliau sudah meneriskan kalau tidak tahun ini paling lambat, tahun depan harus ditambah 100 meter lagi. Sehingga nanti pesawat-pesawat berbadan lewat, lebar itu bisa sudah mendarat, sudah bisa ada penerbangan internasional dari Lebon Bajo ke Mancanegara. Itu yang pertama. Setelah itu beliau lanjut meresmikan itu penataan kawasan di Pulau Rinca. Tawasan pariwisata yang ada di Pulau Rinca, piangnya, kemudian beliau balik menggunakan kapal pinisi dan tiba di area Water Farm City, itu sekitar pukul 18 lewat 20 kemarin. Kemudian beliau meresmikan Water Farm City yang dulu sekarang menjadi Marina Labun Bajo. Selain meresmikan Marina Labun Bajo tadi malam, beliau juga meresmikan yang namanya pengelolaan sampah di TPI, TPI Barloka. Jadi penantangan untuk asasinya beliau lakukan di Marina Labun Bajo tadi malam, dan setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pesta rakyat dan nyanyi oleh dua penyanyi, kemudian beliau juga turut gembira bergoyang ria. Kemudian itu kegiatan pesta rakyat, jadi kemarin ada empat proyek strategis nasional yang diresemikan Bapak Presiden, dan hari ini rencananya pagi, dalam 9.30, beliau akan kembali melihat salangan unian bagi masyarakat di pesisir yang sudah dibangun sebelumnya, dan kemudian dari situ, beliau akan meresmikan spam air minum WMSC 2 yang digunakan untuk air minum bagi seluruh masyarakat di Kota Labun Bajo. Itu lepatnya di WMSC kira-kira 6 kg atau Labun Bajo, dan setelah kembali dari situ, beliau caning hari Jumat, sholat Jumat, sholat Jumat di Basjid, Nurul Alam yang ada di Wemata, kemudian beliau kembali ke hotel, istirahat sebentar, kemudian setelah mengemahkan siang, lalu diperkirakan sekitar jam 2, beliau kembali ke Jakarta. Jadi Mbak Feni, beliau menyampaikan bahwa sekarang ini Labun Bajo ini sudah wajah baru Labun Bajo. Dan ada hal penting yang sangat menarik yang beliau pesan ketika memberikan sambutan dari malam, Yang pertama, diminta seluruh masyarakat mengeri barat, Kota Labun Bajo menjadi tamu yang baik, yang ramah bagi setiap tundung. Yang kedua, beliau tekankan jangan buang sampah semangat, Labun Bajo, berdianugerai Tuhan alam yang demikian indahnya. Mari kita sama-sama jaga, menjadi saham tuan rumah yang baik, dan jaga kebersihan. Dan itu pesan beliau kepada masyarakat yang sangat banyak dari malam yang memadati area sekitar Marina Labun Bajo. Baik, berarti dua hari ya Presiden berada di Menggerai Barat ya? 21-22 ya Pak Wabup ya? Dini satu, dan kami informasikan ketika sementara beliau sudah take off dari Bandara Komodo, Diringkan akan Presiden Timur Leste itu akan take off dari Bandara Soekarno-Hata di Labun Bajo. Jadi hari ini kami sambut lanjut menerima Presiden Timur Leste yang didatalkan hari Jumat, nanti ini, ibu pagi baru kembali ke Kupak. Baik, berarti ada kerjasama atau sekedar liburan nih Pak Presiden nantinya nih? Kalau Presiden Timur Leste itu ada agenda, ada pertemuan terbatas dengan pemerintah Provinsi NJT di Labun Bajo untuk membangun kerjasama. Oke, baik. Nah kemudian untuk Pak Presiden sendiri, selama dua hari di Labun Bajo nih Pak Wabup, bagaimana sistem pengawasan yang diberikan? Jadi pertama tentunya, jauh-jauh hari ketika kita mendapat berita bahwa Presiden akan melakukan kunjungan, ini kunjungan yang ke-6, beliau di Menggerai Barat Labun Bajo. Jadi kami sangat bersyukur dan mendapat rahmat besar karena orang Presiden bisa sampai 6 kali membunuh suatu tempat itu hal yang sangat luar biasa. Jadi, di Labun Bajo ini merasa sangat bersyukur dan berdengarasi kepada Bapak Presiden yang sudah banyak sekali membantu membangun Menggerai Barat Supaya Jadi seperti ini. Kemudian, kita setelah tahu bahwa program akan menerima kunjungan sini tentunya masyarakat bersiap diri, menata kota, membersihkan kota dan alhamdulillah pengamanan juga baik. Kita semua. Jadi ada tim yang diturunkan di tim Pinolepa dan Rem, sudah saudara sebelumnya, dan insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan sampai saat ini kondisi keamanan semua baik. Dan diturunkan kita semua berharap dan berdoa supaya keadaan ini tetap seperti begini, semuanya lancar, sukses, sampai nanti beliau kembali ke Jakarta. Oke. Nah, Pak Wabuk, kemarin sempat nih kita ngobrol ya bahwa Jumat ini Pak Presiden akan jalan pagi nih bersama masyarakat. Apakah hal ini terjadi? Apakah ada perubahan rencana nih, Pak Wabuk? Ternyataannya ada perubahan rencana. Ada perubahan rencana mungkin karena kemarin beliau seharian itu, antara malam sampai sekitar jam 8.20 di Marina Labun Bajo. Kalau rencana awalnya ya sampai sekitar jam 19.40, tapi molor, dimana beliau juga kami lihat, walaupun kita tahu beliau dicapai bersama ibu negara, tapi dengan semangat, menyampaikan masyarakat, ikut lagi bergoyar, jadi sangat luar biasa. Iya, sungguh luar biasa ya. Oke. Nah, Pak Wabuk, ini enam kali Pak Presiden datang ke Labuan Bajo, kemudian kemarin juga empat proyek strategis diresmikan. Dan mungkin masih ke depan-kempatnya masih ada lagi nih, demi kemajuan Labuan Bajo dalam hal pariwisata dan lainnya. Apa komitmen dari PMKR sendiri? Informasinya, Mbak, mungkin beliau pasti mungkin akan ke sini sekali lagi, Bang, kali. Oke. Karena masih ada misalnya jalan ke Tanah Mori itu yang perlu mungkin mahasiswa beliau resmikan juga. Yang 23 meter lebarnya itu. Mudah-mudahan tahun itu untuk tahun depan. Baik. Nah, dengan begini banyaknya proyek dan juga perhatian dari Presiden dan pemerintah, apa komitmen dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri, Pak Wabuk? Yang pertama, tentunya kami sangat atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Manggarai Barat. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, selain kepada Presiden, juga kepada para Menteri dan juga Bapak Gubernur yang sangat memperhatikan Labuan Bajo, Manggarai Barat ini. Kami berdoa, semoga semua beliau ini bisa sehat, sehat selalu. Yang kedua, tentunya komitmennya kita pertama, mau menjadi tuan rumah yang baik, sesuai dengan harapan Bapak Presiden, kepada setiap tahun. Yang kedua, kita jaga kota ini bersih. Dan ketiga, menjaga semua aset, Pak. Aset yang selama ini sudah dibangun oleh pemerintah pusat di Labuan Bajo. Itu komitmen pemerintah daerah. Baik, Pak Wabuk. Terima kasih untuk informasinya. Sukses selalu dalam menerima kunjungan kerja dari Presiden Republik Indonesia dan nantinya ya kunjungan kerja dari Presiden Timor-Leste. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk pemerintah daerah dan juga untuk masyarakatnya. Salam pagi, Pak Wabuk. Salam sehat, salam beraktifitas. Baik, ini selamat pagi. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, khususnya untuk para pendengar RDDD. Selamat beraktifitas, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.